Di sisi lain, rencana pemerintah membuka peluang memasukkan nama korban judi online sebagai penerima bansos, mendapat tanggapan masyarakat. Rencana pemerintah membuka peluang memasukkan nama korban judi online ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial, agar mendapat bantuan sosial, menuai banyak sorotan. Pemberian bansos kepada korban judi online dinilai dapat menjadi alasan masyarakat justru melakukan judi online sebagai perilaku negatif dalam upaya mendapatkan bansos. Untuk itu masyarakat menilai perlu pengambilan keputusan yang cermat dan hati-hati. Ada program pemberdayaan PENA itu, pejuang ekonomi Nusantara yang dilakukan oleh Bumensos. Kemudian juga konsultasi psikologis, notifan-tifan terihabitasi sosial kan banyak sekali. Dan strategi langsung, saya sudah tanya Bumensos, sudah ada sebetulnya. Nah, tapi memang tidak spesifik karena di sana kan ada juga yang korban narkoba, korban kekerasan. Jadi memang belum ada penanganan spesifik, tapi sudah ada memang mereka-mereka yang menjadi korban judi online ini. Tapi sekali lagi bukan penjudinya. Kalau penjudinya, kalau dia telah menimbulkan korban yang sangat besar, dia harus diindak secara hukum. Saya rasa kurang adil kalau misalnya penjudi online ini, dia mendapatkan juga baksos, bantuan sosial. Karena kan memang yang pertama, orang yang melakukan judi online ini kan pada umumnya, dia ini orang yang punya penghasilan. Dia tapi ingin menambah penghasilan, makanya dia melakukan judi online. Rasanya saya rasa cukup tidak sesuai kalau mendapatkan bantuan sosial. Kurang setuju, soalnya bantuan sosial ini buat khusus masyarakat-masyarakat kecil. Maksudnya yang butuh banget duit, yang tidak punya penghasilan atau sama sekali tidak punya perjaan. Kalau saya sih kurang setuju ya. Kurang setujunya, kayaknya masih banyak masalah yang lebih penting daripada penjudi online dapat bantuan. Dan kesatu itu, pertama itu pemerintah bisa tahu dari mana, mana penjudi online, mana bukan. Dan kayaknya data yang lebih pasti lebih banyak orang yang membutuhkan rakyat miskin ya. Lebih baik dananya dipergunakan untuk itu atau dananya dipergunakan untuk memberantas website-website judi online-nya itu sendiri.